selamat datang di holanda academy channel pada video ini teman-teman kita akan belajar bagaimana membuat plot scatter 3d dengan menggunakan matlab nah pada video kali ini saya akan menggunakan data kopernikus uv current xlsx nah bagi yang belum sempat menonton silahkan tonton di contoh plot 3 bagaimana saya mengimport datanya serta bisa lihat di contoh kuikur juga ya teman-teman untuk mengecek datanya nah disini teman-teman saya ingin membuat sebuah scatter atau grafik sebaran ya dimana grafik itu akan melihatkan bagaimana titik bintang bujur serta kedalamannya so disini teman-teman tinggal sangat mudah sekali teman-teman tinggal scatter sumbu X nya teman-teman pakai bujur lalu Y nya lintang oke bukan scatter tapi scatter 3 lintang kemudian Z nya adalah batimetri oke seperti itu ya kita coba kita run ya teman-teman nah seperti inilah jadinya dimana ada bulet-bulet buletannya ya kan artinya ini layer-layer layer kedalamannya ini ada 1 2 3 4 5 ada 5 layer kedalaman dari setiap titiknya oke teman-teman ini buletannya masih bolong ya oke bagaimana caranya teman-teman biar buletannya itu ada isinya tinggal kita pakai field begitu ya di sini oke sekarang saya langsung transaction agar terlihat perbedaannya nih yang tadinya kosong menjadi isi buletannya ya seperti itu nah setelah kita field nah oh saya ingin mengurangi ini bahwa besar buletnya maka saya bisa kasih lima disini kita transaction akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi oke lalu bagaimana berikutnya kalau misalnya warnanya saya ingin ganti sesuai dengan contohnya data dari kecepatan u maka saya tinggal tambahkan aja disini kecepatan underscore u koma kemudian kita coba transaction ya nih maka disini kita akan punya data nih data bagaimana kecepatannya jadi seakan-akan tuh kita punya layer gitu layer dari setiap data datanya di kalau kita peter dulu teman-teman akan sangat lebih mudah melihatnya kayak gini sebentar nah contohnya gini ini layer bawah sendiri kedalaman di angka minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 lebih satu setengah lalu disini kira-kira minus 0,5 nah disini kita bisa lihat data datanya kita bisa lihat perubahannya seperti apa kecepatan u nya oke teman-teman eee untuk scatter 3 sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kalau kita menggunakan scatter biasa atau scatter 2D yang membedakannya adalah bahwa di scatter 3D ini kita eee bisa menampilkan dalam bentuk 3 dimensi oke saya close dulu ya teman-teman figurnya nah teman-teman kalau masih bingung silahkan teman-teman search dokumen terus ketik scatter 3 ini nah di help inilah kita bisa lihat bagaimana contohnya programnya sintaknya seperti itu ini marker type nya mau seperti apa kita bisa atur ya gitu terus kita membuat seperti mana kita atur juga nanti bisa diatur misalnya markernya kita mau ganti warnanya pakai namanya marker edge color marker edge color itu digunakan agar eee garis titik buletannya ini garis seluruhannya itu dikasih warna yang berbeda ya seperti itu oke teman-teman begitu aja ya untuk penjelasan dari membuatan grafik menggunakan scatter 3 semoga teman-teman sekarang bisa tahu bagaimana cara menggunakan fungsi scatter 3 jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe channel ini ya lalu teman-teman klik like videonya share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga belajar ya dapat pahala ya teman-teman oke sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman bye bye